Pada percobaan interferensi, gelombang-gelombang cahaya dengan cermin fresnel dipergunakan sinar natrium yang berwarna kuning. Panjang gelombangnya, itu diketahui lambda 58.5890 am, jarak tegak lurus antara sumber-sumber cahaya maya sampai tabir 50 cm, ini L. Bila jarak antara garis terang pusat dan garis terang satu di sebelah menyebelah yang tertangkap oleh tabir, berarti ini jarak terang sama terang di dekatan, itu namanya P. Di mana M-nya itu sama dengan satu. Berapakah jarak antara kedua sumber cahaya maya itu? Ini D yang ditanyakan. Diketahui. Lambda. Sama dengan. 5890 am. Dijadikan meter, 5,890 kali 10 pangkat min 7 meter. L. Sama dengan 50 cm. Dijadikan meter, 0,5 meter. P sama dengan 2,945 mili meter. Jadi ini, P sama dengan 2,945 mili meter, 10 pangkat min 3 meter. M sama dengan 1. Ditanya D. Jawab. P per L sama dengan M lambda. D-nya yang ditanyakan. P-nya adalah 2,945 kali 10 pangkat min 3 per L-nya itu adalah 0,5. N sama dengan 1, lambda, 5,890 kali 10 pangkat min 7. 2,945 dengan 5,890. Ini bisa di ringkas. Ini 1. Ini 2. D sama dengan 0,5 dikalikan 2. Ini 1. Ini pindah ke sana jadi plus. 10 pangkat 7 dikalikan 10 pangkat 4. Berarti 10 pangkat min 4 meter. Kalau dibuat mili, mili meter berarti 0,1 mili meter. u ala. 12. 7. 12. 13. 14. 14. 15. 15.